Kak, bisa bikin buke coklatasnya mengembang tanpa foam dan tanpa kertas Waduh, bisa dong Buka coklatas low budget check Kali ini aku pake 1 box coklatas Eh, nggak, nggak, nggak Aku cuma pake 20 karena yang 4 udah aku makan Pertama-tama kalian lekatin si tusukan sate ini ke masing-masing coklatas Untuk tusukan sate atau lidi-lidian ini Pokoknya kalian cari yang ada di pasaran yang ukurannya 10 cm Kalo misalnya kalian males pake isolasi, kalian bisa pake lem tembak ya Kemudian untuk rangkanya aku disini pake kardus Kemudian 2 kardus ini kita gulung-gulung-gulung jadi 1 gulungan besar Terus kalian kunci pake lakban bening Kalo nggak ada lakban, kalian bisa pake isolasi bening juga Nah, jadinya kayak gini deh Kemudian kita tusuk-tusukin deh si coklatus tadi ke rangka kardus yang tadi kita buat Sekalian rekatin lakban atau isolasi di bagian bawah ini Nah, ini tuh tujuannya untuk mempermudah kita di tahap wrapping Ini dia, rangka buketnya udah jadi Oke, next, kita ke tahap wrapping Aku pake kertas celah warna hitam list gold Kalian bagi 2 dan kalian ukur dulu baru kalian potong lagi di bagian bawahnya Untuk lipatannya kalian bisa simak di video aku Next, tengah kertas tadi dibagi jadi 2 Potongan kertas ini bakal jadi layar kedua dan ketiga Oh iya, untuk lipatan layar kedua dan ketiga sama ya Jadi untuk layar 1, 2, dan 3 ini total 1 lembar Sisa sedikit Dan sisa sedikit ini nanti bakal kita pake Next, layar kita pake kertas celah baru Kemudian 2 bagian ini aku potong kayak gini Kemudian kita ambil bagian yang kecilnya dulu nih Bagian kecil ini bakal kita gunain buat nutup bagian layar depan Tips lipatan ini yaitu jangan langsung kalian tarik Dikasih rongga dulu ke gulungan ini Jadi dia lebih kayak mengembang baru deh kalian isolasiin Terus kalian lakuin hal sama untuk layar selanjutnya Nah ini bagian kanan kirinya kan udah nutup Ini bagian depannya belum nutup nih Nah kita pake sisa kertas yang awal tadi buat nutup bagian depan ini Jadi kita pake kertas celah buat nutup bagian depan Buat pengganti kertas tisu ya Kemudian 2 bagian kertas yang besar tadi Kita gunain buat layar ke 4 dan ke 5 Lipatan jenis ini bakal buat looks dari buket kalian semakin terlihat mengembang Nah ya ketika kalian pasangin si lipatan tadi ke kerangka buketnya Jangan ditarik tapi kalian kasih rongga 2 jari baru kalian pake isolasi Dan ini looks sementara dari layar 1, 2, 3, 4, dan 5 Kemudian kita ambil 1 lembar kertas celah baru Buat nutup bagian bawah buketnya Buat tutup bawahnya sebenernya kita cuman pake setengah lembar celah aja Kemudian setengah lembar celah ini kita bagi jadi 4 bagian sama besar Karena ini terlalu panjang makanya aku potong jadi kayak gini Terus kalian sisihin kertas kecil ini Bagian ini bakal kita rekatin ke bagian pinggang bawah buketnya Kalian bisa pake double tip ataupun pake isolasi tuh bebas Kalo pengen lebih rapi sih aku prefernya pake double tip ya Kalian rekatin mulai dari bagian belakang terus depan Duh deh samping kanan dan kiri Khusus untuk samping kanan dan kiri Kalian tarik jangan lurus ya Kalian agak kayak serong ke bagian luar Biar dia jadi bentuk segitiga kayak gitu Kemudian kalian bisa tambahin pita, thank you, card atau apapun itu Biar tambah cantik buketnya Dan kalo buket kayak gini dijual 35 ribu mahal gak?